Hai eh kembali lagi bersama saya Syari Ramadan dan di video kali ini saya akan membuat video tutorial lagi tutorial Photoshop yaitu ngedit baru Spider-Man nah sebelum kita mulai kalian harus subscribe channel ini terus dan bunyikan loncengnya agar pemberitahuan tutorial dari saya terus aktif di notifikasi kalian langsung aja kita mulai tutorialnya di sini kita akan membuat tutorial seperti ini ya nunggangin Spider-Man guys nah kita bakal ngelihat seperti ini hasilnya Oke kita mulai aja kita close dulu kita mulai dari foto pertamanya itu foto Spider-Man pastinya ya kan kalian bisa langsung aja screenshot langsung aja screenshot di trailernya guys langsung screenshot kita langsung aja seleksi mohon maaf saya agak saya cepatin karena akan memakan waktu yang sangat lama sama sekali guys nah baiklah sudah kita seleksi ya sudah kita seleksi dan kita langsung aja nah guys kita besarkan dulu framenya skalanya kita besarkan buat seperti ukuran poster ya kan nah segini kayaknya sudah cukup oke dan harus dan selanjutnya kita akan mengganti backgroundnya guys mengganti backgroundnya yaitu background awan pastinya karena dia terbang di ini gua menggunakan awan warna biru ya kita cek lu bagusan gimana ya gimana ya gimana ya karena gua bakal ngebuat efek apinya di sebelah kiri nah gini kayaknya bagus nih nah nah ini kayaknya bagusnya oke 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 sekarang kita ganti aja warna backgroundnya jadi agak sedikit gelap ya nah baik sekali dan kita akan tambahkan sedikit api guys api nah ini ya apinya kita besarkan saja pertama-tama-tama kita ini kan dulu blur kan dulu backgroundnya hmm motion blur kesana ya oke kesini oke lalu kita apinya juga kita masking dulu oh shit kita pakai brush yang smooth lalu kita ubah sedikit warnanya yang menjadi warna oke sabar baik kita ubah dulu sedikit abu-abu lagi dan kita mainkan disini warna merah kita ambil color balance warna merah kita tambahkan kuning dikit yap kita ambil dulu kita brush aja ke sini oh sorry brush aja ke sini hmm 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 biar eh menyatu ya biar nyatu op tidak salah 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 ini kurang menarik nah kayak gini menarik ada apinya ada efek birunya oke dari sini sudah cukup kita rapikan dulu spiderman nya disini tadi ada sedikit apa ya blur ya gitu ya blur kita blurkan juga kita menggunakan smooth kita kecilin jadi efeknya efek efek kayak lajunya itu dapat motion blur nya dapat oke kita blur aja oke bagus oke bagus udah dapet ya kita tambahkan merah ya guys merah nya di bagian spiderman nya hmm kita gunakan color balance aja shadow ya brush nya kita gedein disini kita merah merahkan oke oke dan dan kita akan menambahkan objek objek guanya ini kita luruskan dulu guys spiderman nya oke kita akan menambahkan objek guanya objek guanya objek guanya objek guanya kita gunakan yang mana ini aku sudah membuat pemotretan ya beberapa ya ini aja kayaknya keren oke ini ya ini aja gitu guys kita gedein oke kayaknya ini sudah cukup oke langsung aja kita seleksi lagi bagian objek objek guys saya menggunakan quick selection tool disini kalian juga bisa menggunakan pen tool karena foto saya foto resolusinya besar jadi saya menggunakan quick selection tool aja biar sedikit cepat oke langsung aja di masking nah oke siap nah kita hilangkan dulu kita seleksi dulu bagian kepalanya guys karena ini yang paling depan ya bakal menutupi bagian kaki gitu yup segini seleksi aja bagian kepalanya sabar taruh disini oh ini hapus aja nah kepalanya nah tuh kan dia jadi menimpa bagian kaki gue ya guys ya jadi kita taruh disini punggungnya kita rapikan sedikit kaki kaki gue disini jangan lupa untuk subscribe terus channel ini guys kita rapikan aja kita rapikan aja baik rapin match kita kita ini kan kita smoothkan lagi bagian seleksi tadi oke nah oke bagus bagian rambut gua rapin match lagi diginiin aja guys nah oke itu nanti aja kita kita rapikan ya ini ada sedikit oke nanti nanti dulu itu oke dan ini juga kita rapikan aja yang penting rapikan aja dah nah siap bos nah ini juga jangan lupa sedetail mungkin ya kalian harus rapikan guys seleksi oke hilangkan nah mantap sekali guys oke kayaknya ada yang kurang oke sekarang kita akan membuat oh iya oh iya saya lupa saya lupa saya lupa bagian ininya kita clone stem aja kita clone stem aja kita clone stem aja bagian ininya nah siap oke nanti ya nanti kita akan membuat talinya talinya kayak mencecek menunggangi spider-man nya tapi sebelum itu kita akan membuat efek bayangannya dulu ya bagian di di bagian kaki guys di bagian kaki di bagian punggung spider-man nya kita langsung aja mainin di kur oke kurt dulu kita juga jangan lupa oke oke langsung kita main di hue saturation kita membuatnya efeknya sangat detail ya sebenarnya main bayangan ini menggunakan apa insting aja sih menggunakan insting warna apa yang harus dicampur gitu nah ini gue kasih warna merah-merah di bagian jari karena bajunya itu juga warna merah jadi kayak ada refleksi gitu gue buatnya sama lagi mungkin nah 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 yap kayak gini terus kayak gini oke dan juga kita akan membuat efek merah di bagian sini karena apinya guys apinya sangat merah juga ya kita akan membuat efek apinya di bagian kilana kita menggunakan course dulu diterangin dulu ya guys ya bagian sini nanti kita akan membuat merah-merahnya gue kasih tau dulu oke bagian sini juga sini juga lalu kita akan menambahkan efek hu eh hu lah ya kan salah-salah-salah efek solid color warna merah ya oranye oranye aja deh oranye terus kita buat ke nah soft light kok gak bisa ya nah lalu kita brush aja bagian sininya guys jadi kayak api gitu guys kayak apa namanya efek efek dari api di belakangnya itu ya kita buat aja sini guys kehapus pula nah bagian sini juga jangan lupa sebagian ininya tambahkan lagi yops benar sekali kayak gini dan juga di bagian wajah gue jangan lupa ya untuk seleksi bagian ininya kita bakal hitamkan aja untuk bagian rambutnya oke 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 bagus dan juga untuk seleksinya ini kita gunakan ini aja burn tool oh ini makin memperlebar salah nah seperti ini guys jangan lupa kita sedikit oke kita coba untuk spider-man lagi spider-man kita buat merah-merah juga guys jangan lupa spider-man solid terus soft light what the hell nah oke segitu aja dan kita akan menambahkan reflect lagi efek gelap pada guanya dan kita terangkan pada bagian sini oke kita akan tambahkan sedikit efek ya efek cahaya disini warna putih aja oke dan kita oh ya ini bagian tali gue bagian tali gue ini kan efeknya anginnya kencang banget kita akan membuat talinya kesamping kita seleksi aja talinya kali satu oke kita akan copy aja disini sorry kita taruh di paling atas lalu lalu kita pergi ke edit paper oke ini kita kasih titik kasih titik oke kesini nah gini dia guys nah ini tali yang ini kita ini aja di fill kan aja di hilangkan nanti caranya gimana caranya gini di transport healing kita brush aja bagian ininya beam salah beam hilang guys terus yang satunya lagi sama seperti yang tadi oke oke untuk talinya kita bisa gunakan tali ini kita bisa gunakan tali ini kita kembalikan dulu kita luruskan ini taruh disini ini taruh disini nah guys begini guys nah ini taruhnya di belakang gini ya nah kita copy aja lagi begini nah untuk wajah gue agak kurang kurang ini kurang gelap ya wajah gue kurang gelap kita gelapin aja nah ya seperti ini nah seperti ini udah beginilah guys oke segitu aja tutorial dari saya kalau kalian suka dengan video ini kalian tinggal like comment and subscribe disini dibawah ini dan jangan lupa klik loncengnya agar notifikasi video-video terbaru saya muncul di notif di hp kalian gitu dan kalau ada salah mohon dimaafkan wassalam